Intro Poli Walimandar TV, media informatif pembangunan daerah Ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Poli Walimandar melaksanakan sosialisasi administrasi kepada para pengurus Dharma Wanita Persatuan di tingkat kejamatan Kegiatan ini terlaksana selama 4 hari, yakni pada tanggal 30 Juni, tanggal 1, 2, dan tanggal 6 Juli 2021 Kegiatan ini merupakan tahap pertama untuk 8 kejamatan, yakni pelaksanaan hari pertama diikuti oleh kejamatan Balanipa dan Tinambung Hari kedua kejamatan Campalagian dan Mapili, hari ketiga kejamatan Luyo dan Wonomulyo, serta hari keempat kejamatan Andreapi dan Binuang Sedangkan untuk tahap kedua, akan dilaksanakan setelah lebaran Idul Adha dengan 8 kejamatan, yakni kejamatan Limboro, Alu, Matanga, Tutar, Bulo, Tapango, Matakali, dan Polewali Ketua DWP Kabupaten Pulau Limandar Nyonya Sukmawati Andi Bebas Manggazali yang didampingi pengurus inti menyampaikan Dengan berjalannya sosialisasi administrasi yang diadakan di seluruh kejamatan, ia berharap Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pulau Limandar Tetap menjadi peringkat pertama di Sulawesi Barat seperti tahun sebelumnya Jadi tujuan kami datang ke kejamatan-kejamatan ini adalah untuk pembinaan administrasi di kejamatan Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di kejamatan, Dharma Wanita kejamatan mampu atau bisa sinergit dengan Dharma Wanita yang ada di Kabupaten Mudah-mudahan Dharma Wanita Kabupaten Pulau Limandar jadi peringkat pertama untuk sesulbar Semoga ke depannya Dharma Wanita Persatuan Pulau Limandar bisa maju lagi Sekretaris DWP Kabupaten Pulau Limandar Nyonya Marendeng Inengah bertindak sebagai pemateri dalam sosialisasi pengelolaan administrasi DWP Menjelaskan dengan rinci mulai dari syarat menjadi anggota Dharma Wanita, tugas dan program-program yang dimiliki Serta kelengkapan administrasi lainnya yang terkait dengan Dharma Wanita Persatuan Nah siapa saja yang menjani anggota dan orang-orang persatuan Yang paling pertama itu adalah istri ASN Itu yang paling pertama Yang kedua istri perajuan tentara nasional Indonesia dan istri anggota kepolisian yang lebih Indonesia Itu bisa direkut di mana mereka bersedia Selanjutnya Selanjutnya Ini adalah pencegungan dan jandang ASN Nah Kalau ada jandang ASN Misalnya suaminya meninggal Dia masih bisa direkut di untuk menjadi anggota dan wanita selama mereka bersedia Selanjutnya Ini adalah pencegungan dan pegawai ASN yang menyatakan diri bersedia menjadi anggota di Dharma Wanita Persatuan Ya Jadi Pak Caman ini kalau ada kandia wanita disini yang sudah ASN Kalau dia bersedia itu bisa direkut menjadi anggota dan wanita Tetapi dia tidak berada di dalam pengurus inti Yang paling pengurus inti itu ketua undang-undang, ketua bidang, dan sekretaris Itu dia tidak di posisi itu Tetapi dia berada di posisi sebagai anggota Di samping sosialisasi administrasi Pengurus DWP Kabupaten juga menyampaikan tentang program kegiatan Yang biasa dilaporkan di pelaporan aeroporting melalui aplikasi Ketua DWP Kabupaten mengikut sertakan semua pengurus inti Yakni mulai dari sekretaris, bendahara, ketua bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya Tim Wartakominfo SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!